Serapan anggaran untuk stimulus COVID-19 masih rendah, Presiden Joko Widodo kembali menyentil jajarannya. Presiden menilai jajaran pembantunya belum menerapkan aura krisis dalam manajemen COVID-19. Pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai COVID-19. Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak. Dan kita tahu sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen, dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Dan saya ingin ini melibatkan PKK. Kita coba PKK. Istri mendagri ini yang nanti saya tidak tahu, tapi kalau Ibu-Ibu nanti khawatir mengenai masalah COVID-19 ya mungkin kita rem. Tapi kalau Ibu-Ibu siap, saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door-to-door urusan masker. Urusan perubahan perilaku ini betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di TV dan di medsos dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini. Yang kedua, yang berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga, ini urusan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, 695 triliun baru 20 persen yang terrealisasi, 141 triliun yang terrealisasi, baru 20 persen sekali lagi, masih kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini, yang belum ada dipanya saja masih gede banget, mungkin 40 persenan. Belum ada dipanya saja, belum ada gimana, mau realisasi. Artinya apa di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum, ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan oleh sebab itu saya minta ini, Pak Ketua, urusan ini didetilkan satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.